Kalo masih saya kuat, jalan, saya masih jalan. Kalo saya merasa sakit, saya istirahat. Winarty berusia 74 tahun. Ia adalah salah satu penerima bantuan seci. Di usia senja, ia harus menghidupi keluarganya setelah sang suami meninggal dunia akibat penyakit strok. Di masa pandemi, Winarty berjualan di samping lokasi rumahnya. Ia tak patah semangat meskipun punggungnya terasa nyeri akibat pengeroposan tulang yang dialaminya sejak 2015. Namun pada tahun tersebut pun, Winarty mendapat bantuan dari seci berupa biaya pengobatan yang tidak ditanggung BPJS dan biaya transportasi ke rumah sakit. Winarty bersyukur. Relawan seci memberikan pendampingan dan kepedulian untuknya agar dapat lebih tegar menjalani kehidupan. Mereka itu benar-benar bagaimana ya menolong lah. Mengetahui kehidupan saya, benar-benar memperhatikan saya. Udah terima kasih banyak dah. Gak bisa banyak-banyak saya ngomong apa-apa. Yang penting saya bersyukur. Semoga Relawan Seci sehat selalu. Cinta kasih yang diberikan Relawan Seci menjadi berkat tersendiri bagi Winarty. Karena dalam memberikan bantuan, Seci tidak hanya memberikan bantuan berupa materi, namun juga perhatian dan cinta kasih bagi para penerimanya. Awalnya kan memang Bu Winarty ini sering kulu kesah dengan situasi yang dialami begitu. Nah, setelah kami mengadakan pendampingan itu dia ada perubahan semangatnya. Ya, dia semangat untuk menjalani kehidupan ini. Semangat dia berusaha. Yang tadinya juga dia bilang kalau ada apa-apa saya udah gak bisa usaha lagi. Sedangkan saya mesti makan, saya mesti biaya-biaya lain ada. Melihat langsung kondisi penerima bantuan Seci, membuat Relawan semakin termotivasi untuk terus menyebarkan cinta kasih pada sesama. Menggenggam kesempatan dengan berbuat kebajikan demi meringankan penderitaan. Nah, ini yang luar biasa semangat dia. Nah, jadi kita memetik dari semangat dia. Yang usia langsia aja bisa bagaimana kita yang muda. Dan setiap kali kita melihat situasi daripada kanemfu kita ada penderitaan ya. Tentu tumbuhlah rasa syukur dalam hati kita ketika kita melihatnya. Kita tentu ada empati. Melihat kondisinya kita melihat empati. Dan kita ada rasa syukur karena kita dalam keadaan sehat. Kita lebih beruntung ya. Nah, jadi dengan itu ada rasa syukur yang kita dapatkan. Dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi. Yang lainnya ketika kita men-suffei atau konvoi ke lapangan itu yang dapat kita petik rasa syukur. Terima kasih. Terima kasih.